Welcome back di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor barang baku. PT Semen Indonesia Persero TBK atau dengan kode emiten SMGR yang telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak Juli 1991 dengan harga IPO di saat itu adalah sebesar Rp280 per lembar saham. Nah sebelum membahas yang lebih lanjut kita cek dulu nih pada perdagangan hari ini SMGR berjalan di harga berapa? Ya untuk saham SMGR sendiri hari ini masih bergerak di level Rp6.700 per lembar saham atau naik sekitar 25 poin atau naik sekitar 0,37 persen. Jadi harga saham saat ini sudah naik berlipat-lipat dari setelah listing yang hanya Rp280 saja per lembar saham. Lalu seperti apa bisnis dari Semen Indonesia? Ya bisa dilihat di samping saya untuk bisnisnya sendiri ada di industri semen dan ini adalah milik dari BUMN yang dimana kepemilikan dari pemerintah sekitar 51,20 persen dan sisanya dipegang publik sekitar 48,80 persen. Dan kalau kita lihat disini beberapa produk yang memang disediakan atau jasa yang disediakan oleh Semen Indonesia disini ada semen kantong, semen curah, beton, mortar, kemudian ada juga pre-cast bahan material lainnya dan juga jasa konstruksi hingga manufaktur. Dan untuk publiknya sendiri ini ada di berbagai lokasi kalau kita lihat berada di Resik dan Tuban, Jawa Timur kemudian ada juga di Indarung, Sumatera Barat, ada juga di Pangkep di Sulawesi Selatan dan juga di Vietnam. Nah kebetulan juga kemarin SMBR ini sudah merilis hasil keuangan di semester 1 2023 yang dimana mencatatkan kinerja yang cukup baik. Nah lalu bagaimana sih laba dari perseroan hingga semester 1 tahun 2023? Jadi saya misalnya ini adalah laporan keuangan hingga 30 Juni tahun 2023. Jadi kalau kita lihat disini secara laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik sekitar 3,1 persen dari 840 miliar menjadi 866 miliar rupiah. Jadi untuk pendapatan laba bersih ini ditopang dari pendapatan meningkat sekitar 2 persen dari 16,7 triliun menjadi 17,03 triliun. Nah lalu segmen apa saja yang berkontribusi terhadap pendapatan perseroan? Kita bisa lihat nih untuk selengkapnya rincian apa saja sih dari segmen yang memang mendukung pendapatan perseroan. Ya disini adalah rincian dari pendapatan perseroan hingga per semester 1 tahun 2023. Jadi kalau kita lihat secara penjualan terhadap pihak berelasi memang menurun dari 968 miliar menjadi 954 miliar. Turun tipis namun kalau kita lihat penjualan terhadap pihak ketiga meningkat dari 15,73 triliun menjadi 16,07 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat disini beberapa segmen yang memang berkontribusi untuk menopang pendapatan dari perseroan. Disini ada produk dari terak, kemudian ada beton jadi dan siap pakai. Ada juga kenaikan dari bahan bangunan non-semen, ada persewaan tanah hingga pendapatan lain-lain. Namun saya memang untuk pendapatan semen sendiri memang berkurang. Dikarenakan kalau kita lihat pasokan semen di Indonesia ini pada tahun ini mencapai sekitar 120 juta ton per tahun. Namun sayangnya permintaannya hanya mencapai 60 hingga 65 juta ton per tahun. Dan juga memang ada beberapa dari kompetitor harga sehingga yang membuat produk dari semen sendiri justru menurun kontribusinya di semester 1 tahun 2023. Namun kita bisa bergeser melihat hutang perseroan yang turun cukup signifikan. Ya kalau bisa dilihat disini ada hutang jangka pendek dan juga jangka panjang hingga per semester 1 tahun 2023. Jadi kalau kita lihat secara liabilitiesnya atau hutangnya ini totalnya turun sekitar 7,4 persen dari 33,27 triliun menjadi 30,80 triliun rupiah. Jadi ada penurunan dari hutang jangka panjang disini dari 20,2 triliun menjadi 16,43 triliun rupiah. Jadi memang penurunan hutang jangka panjang ini adanya pengurangan dari pinjaman bank dan juga hutang obligasi yang turun. Dan kita juga bisa menilai bagaimana sih valuasi ataupun kewajaran dari harga perseroan sendiri pada rasio keuangannya. Jadi bawahnya disini ada price earning ratio untuk sendirinya di SMGR ini sekitar parnya 26. Sedangkan untuk rata-rata industrinya ini berada di 26 juga nih yang menandakan bahwa harga saham SMGR saat ini memang secara sektoral sudah di harga wajarnya. Jadi tidak bisa dibilang over value. Nah kalau kita lihat secara marginnya atau gross profit marginnya berada di 25,93 persen. Jadi angka ini sudah cukup baik dimana margin rata-rata di industri semen memang rata-rata di sekitar 20 hingga 25 persen. Ini adalah angka dari beban pokok selisih dengan pendapatannya. Kemudian dalam menghasilkan laba bersih atau memaksimalkan profit disini ada net profit marginnya. Perseroan berada di atas 5 persen atau di 5,09 persen. Angka ini sudah cukup baik sehingga dalam memaksimalkan laba juga sudah cukup baik. Kemudian disini ada return on equity-nya di 4,14 persen hingga semester 1 2023 atau per Juni 2023. Angka ini sudah cukup baik sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya juga sudah cukup efisien. Lalu kita bergeser ke asetnya di return on asetnya di 2,18 persen. Angka ini hingga per semester 1 juga sudah berada di rata-rata industri-nya sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga sudah cukup baik. Dan kalau kita lihat secara debt equity rasionya ini cukup sehat berada di bawah 100 persen di 79,24 persen. Jadi kalau debt di bawah 100 persen menandakan bahwa total hutang ini jauh lebih kecil dibandingkan total modalnya. Jadi kalau kita lihat secara laporan keuangan per Juni tahun 2023 di mana untuk perserahan sendiri modalnya itu berada di 41,8 triliun sedangkan hutangnya hanya sekitar 30,8 triliun rupiah. Sehingga debt equity berada di bawah 100 persen yang menandakan bahwa dalam membayar kewajiban terhadap modalnya cukup sehat. Dan untuk likuiditasnya di sini memang cukup kecil di 31,05 persen saja sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya masih kurang baik. Dan bagaimana dengan kompetitor dari SMGR siapa aja ya untuk industri semen di Indonesia? Ya di sini untuk kompetitornya ada yang pertama Indosemen Tunggaprakarsa TBK, kemudian ada juga PT Semen Batu Reja TBK atau SMBR, kemudian ada juga Solusi Bangun Indonesia TBK atau SMCB, dan juga yang terakhir CEMINDO Gemelang TBK atau CMNT. Jadi kalau kita lihat secara price earning ratio-nya atau secara sektoral memang di sini pernya untuk rata-rata industri semen berada di 26, sehingga di sini yang sudah berada di harga wajarnya atau tidak bisa dibilang over value hanya SMGR. Dan untuk sisanya seperti INTP, SMBR, SMCB, dan juga CMNT di sini sudah termasuk over value apalagi SMBR di per 109,92. Lalu kalau kita bergeser kepada memaksimalkan laba, NPM dari SMBR juga paling kecil hanya di 1,96 persen, yang menandakan bahwa dalam memaksimalkan laba belum cukup maksimal. Di sini yang di atas 5 persen hanya SMGR, kemudian ada INTP, dan juga CMNT yang dimana memaksimalkan profitnya cukup baik. Sedangkan untuk SMBR dan juga SMCB masih kurang maksimal. Lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari Perseron? Jadi di sini ada 3 prospek bisnis. Kalau kita lihat yang pertama di mana SMGR ini sedang fokus mengoptimalkan utilisasi fasilitas produksi. Jadi optimalisasi ini juga dilakukan dalam aspek distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia pada lokasi yang strategis dan juga didukung fasilitas dari pelabuhan. Jadi peningkatan utilisasi ini akan dilakukan melalui penguatan pasar domestik maupun peningkatan penjualan ekspor. Jadi SMGR saat ini tengah membidik pasar ekspor yakni ke Amerika hingga Afrika Selatan. Jadi hal ini sebagai optimalisasi dari kegiatan penjualan dari seluruh jejak produksi yang ada dalam portfolio SMGR sendiri. Jadi di mana juga Perseron pun telah melakukan ekspor ke Vietnam, ada juga ke Bangladesh hingga ke China. Namun sayangnya untuk fokus SMGR ini memang tetap ada pemenuhan pasar domestik dengan porsinya mayoritas memang masih di domestik. Jadi untuk pasar domestik ini Perseron pada tahun 2022 dominan berada di Indonesia Timur. Nah kemudian juga SMGR ini sudah memiliki pangsa pasar di Sumatera, ada di Jawa juga, ada di Sulawesi hingga mencakup mayoritas pasar di domestik. Nah jadi langkah ini memang didukung dengan belanja modal yang akan difokuskan untuk menjaga kapabilitas operasi, pengembangan kapasitas pelabuhan untuk meningkatkan kapabilitas ekspor serta proyek-proyek ISG. Nah kalau kita lihat di sini yang kedua di mana juga SMGR ini menerapkan inisiatif strategis untuk mengamankan penjualan dan pendapatan. Jadi sembari mendorong efisiensi melalui operational excellence, optimalisasi struktur investasi pada anak perusahaannya hingga pengelolaan utang. Nah kemudian yang menariknya juga ini di mana SMGR ini terus mendukung penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah termasuk proyek IKN atau Ibu Kota Negara Indonesia. Nah jadi di mana SMGR ini juga mendukung dan berkontribusi ya. Jadi kira-kira ini untuk SMGR ini layak di koleksi atau tidak? Ya kita bisa lihat di mana tadi SMGR ini berkontribusi dan juga mendukung pembangunan IKN. Jadi hal ini dapat menungkrak penjualan semen perseroan. Kemudian juga kalau kita lihat pada Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekonomi Indonesia ini mampu tumbuh pada kuartal 2 2023 sebesar 5,17% secara tahunan atau year on year. Nah hal ini membuktikan ekonomi Indonesia ini masih terus dalam keadaan baik dan juga bertumbuh. Dan juga BCI Sentral pun kemarin memprediksi pertumbuhan sektor ekonomi konstruksi pada tahun 2023 akan naik 5 hingga 6%. Nah hal ini tentunya akan berdampak kepada peningkatan permintaan semen yang tentunya dapat mendukung kinerja dari perseroan. Dan kalau kita lihat tadi secara evaluasi per SMGR saat ini masih lebih murah dibandingkan para kompetitornya nih. Meskipun pasar di semen Indonesia saat ini sedang dilanda kelebihan pasokan dan turunnya permintaan. Namun perseroan ini masih mampu mencatatkan kenaikan kinerja sepanjang semester 1 tahun 2023. Jadi untuk SMGR ini memang melayak di koleksi bagi untuk investasi jangka panjang. Dan kita lihat juga untuk pembangunan Indonesia sudah cukup baik dan didorongnya dengan proyek IKN. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Fundit hari ini. Saya kembalikan ke Safira. Terima kasih.